Hai Tribuners juga Boboto, jumpa lagi di Persib Update Tribun Jabar bersama saya Gina Janu Geraha Tribuners kali ini saya akan menyampaikan 3 berita terkini tentang Persib Bandung Besok Persib Bandung akan bertemu dengan Barito Putra Kita akan bahas di Persib Update episode kali ini Dan berikut 3 berita terkini tentang Persib Bandung Nah Tribuners juga Boboto kita masuk ke berita pertama tentang Persib Bandung Setelah tiga pelan Persib Bandung, Boyan Hondak terus menggenjot lini penyerangannya Jelang pertandingan melawan Barito Putra di Stadion Galera Bandung Tan Api atau Gembela Pada Minggu 13 Agustus 2023 Boyan Hondak memoles finishing touch atau penyelesaian akhir para pemain Persib Bandung Menjelang pertemuan lawan Barito Putra Penyelesaian akhir yang buruk memang menjadi pangkal kekalahan Persib Bandung Atas Persib Solo Yaitu pada 8 Agustus 2023 lalu Boyan Hondak mengatakan kalau Persib seharusnya dapat memenangkan pertandingan Dan berhasil merebut 3 poin dari Persib Solo Oleh karena itu pelatih kelahiran Krosya tersebut bertekad kembali menyempurnakan Lini penyerangannya demi mendapatkan poin penuh saat melawan Barito Putra Dan boleh dicatat Persib Bandung ini sekarang sedang diposisi 16 dengan poin 7 poin Dan juga Barito Putra ini urutan ketiga dengan pelanian poin 13 poin Kita lihat saksikan besok Persib Bandung melawan Barito Putra Kita masuk ke berita kedua Ini fakta atau mitos nih Musim lalu Persib Bandung banyak menang jika main di sore hari Yaitu di GBLA Persib Bandung akan menghadapi Barito Putra pada pekang ke-8.31.2023-2024 Di Stadion GBLA Kota Bandung pada Minggu 13 Agustus 2023 Ini menjadi momentum pertama kalinya Persib Bandung bermain di kandang pada sore hari di musim ini Yakni pukul 3 sore Sebenarnya saya juga bopoto pada dua lagak kanan sebelumnya Maung Bandung selalu bermain pada malam hari saat menjamu di Winnetid Yaitu tanggal 14 Juli kemarin dan juga di Winnetid 8.30 Agustus 2023 kemarin Di musim lalu Persib Bandung selalu dinaungi Keberuntungan jika bermain di Stadion GBLA Kota Bandung pada sore hari Hal tersebut ditunjukkan saat Persib menjamu PSIS Semarang 13 Agustus 2022 Yang berakhir dengan kemenangan 2-1 Selanjutnya saat menjamu Rans Nusantara Pada 4 September 2022 lalu Persib meraih kemenangan 2-1 Menjelang melawan Barito Putra besok dilakukan pada sore hari di Tribuners Apakah keberuntungan serta kemenangan akan berpihak pada Persib Bandung? Kita lihat saja besok Persib Bandung akan menghadapi Barito Putra Ayo Persib! Jalan melawan Barito Putra di Stadion GBLA Persib Bandung dipastikan kehilangan beberapa pemainnya Nah Persib Bandung dipastikan akan kehilangan beberapa pemainnya Saat menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Banu Watan Api Pada Minggu 13 Agustus 2023 Satu pemain Persib yang dipastikan hilang saat melawan Barito Putra Iputu terpaksa absen membela Persib karena dirinya terkena hukuman skorsing Usain mendapatkan 2 kartu kuning sekaligus saat melawan Persib Solo pada 8 Agustus kemarin Selain Putu, Persib pun dipastikan kehilangan Kakak Rudianto yang masih meninggalkan Persib Untuk menjalani pendidikan di kepolisian Takannya itu netribunasi gaboboto Reki Rahayu dan Fred sebutuan dipastikan juga Tidak akan membela Persib saat melawan Barito Disebabkan karena mereka harus mengikuti turnamen Piala Panglima di kesatuannya yaitu di TNI Dengan kata lain Persib terancam akan kehilangan 4 Hingga ada pemainnya saat menjamu Barito di Stadion GBLA nanti Wah banyak banget nih pemain-pemain unggulan Persib Bandung yang sedang cuti mungkin ya Atau mungkin sedang izin tidak mengikuti pertandingan besok Tetapi tidak apa karena Persib Bandung saya yakin besok akan menang melawan Barito Putra Nah itu dia timurin juga baboboto 3 berita terkini tentang Persib Bandung di Persib Update episode kali ini Saksikan terus Persib Update Tribun Jabar Dan buat kalian yang ingin mengupdate informasi terkini tentang Persib Bandung Kalian bisa cek Tribun Jabar video Dan saya Gina Janu Geraha Pamit mundur diri ketemu lagi di Persib Update selanjutnya Babay timurin juga baboboto Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Terima kasih juga baboboto Dadah happy weekend Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung